Saya sama kita ingin jadi guru, karena orang tua saya guru, dan saya tahu sebegitu besar yang harus dikerjakan, dan saya tidak suka terlalu terikat, alhamdulillah saya tidak jadi guru. Tapi jadi dosen. Hai Sobat UNES, jumpa lagi di Podcast UNES. Nah, bersama saya Fida Dinara, di segmen Profil Prodi kali ini, tim Podcast UNES sudah mengadarkan lagi satu lagi konten yang akan memberi gambaran kepada Sobat UNES semuanya, tentang Prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Di studio Podcast UNES juga sudah hadir, salah satu narasumber kita yang akan kita ajak diskusi lebih dalam mengenai Prodi apa yang akan kita bahas pada sesi konten kali ini. Selamat datang Pak Widianto, SPD MPD PhD. Terima kasih Mbak Fida. Ya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, tentang Prodi apa ini, kan masih secret ya Pak. Oke. Bisa disapa dulu, Sobat-sobat UNES yang senantiasa melihat konten kita. Oke. Hai Sobat UNES, biarkan saya menunjukkan diri sendiri, nama saya Widianto. Saya adalah head of department English, dan coordinator of English education at UNES. Oke, terima kasih. Dari opening speech-nya saja sudah kelihatan nih, bakalan ngobrolin Prodi apa pada konten podcast kali ini, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, Sobat UNES, kita nanti bisa discuss lebih jauh lagi tentang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini bareng Pak Widianto. Pak Widianto ini selaku core Prodi. Ya, saya core Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, sekaligus ketua jurusan Bahasa dan Bahasa Inggris. Oke, merangkap ya di Jawabat UNES channel. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan dulu nih ke kita semua nih, tentang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris gitu, secara umum seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Widianto. Pendidikan Bahasa Inggris, salah satu Prodi tertua di UNES, bahkan ketika UNES belum UNES, ketika masih IKIP. Masih IKIP Pak, oke. Satu di antara beberapa program studi atau jurusan yang ada, yang sejak awal tadi berdirinya IKIP. Oke, memang sudah membawarok se-UNES deh. Kemudian untuk akreditasinya Pak? Alhamdulillah, sampai saat ini kita langganan A. Langganan A loh, teman-teman. Dan ini kita sedang proses untuk akreditasi internasional. Oke, yang AKAS itu ya Pak. Akreditasi AKAS ini salah satu akreditasi internasional. Dan di UNES, sudah berapa Kak Pak? Mungkin... Kita belum ada yang akreditasi internasional. Kemudian kita, pendidikan Bahasa Inggris, satu-satunya Prodi yang mendapatkan dana HIPA dari Dikti untuk akreditasi ini. Oke, luar biasa. Satu-satunya Prodi ya. Jadi Sobat UNES tentunya tidak salah pilih ya ketika nanti masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian ngomong-ngomong soal ini Pak, kurikulum yang diajarkan di Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, kita pendidikan Bahasa Inggris, kita mengajarkan, menyiapkan lulusan sebagai calon pengajar Bahasa Inggris profesional. Jadi kita membekali dengan skill bahasa dan skill pembelajaran dan komponen penunjang. Jadi di Pendidikan Bahasa Inggris, kita tidak tuntun hanya tahu dan mengetahui apa itu Bahasa Inggris. Segera-segera hubungan rampenya, tapi kita harus bisa membuat orang lain tahu Bahasa Inggris. Oke, ngomong-ngomong tentang Pendidikan Bahasa Inggris dan tadi sertifikasi internasional ya? Eh, akreditasi. Tadi sempat disinggung tentang AKAS itu ya Pak ya? Betul. Mungkin bisa diceritakan dulu dengan kami Pak, tentang AKAS itu sendiri, itu akreditasi seperti apa? Ya, AKAS adalah akreditasi. Tadi Mbak Bida mengatakan sertifikasi. Sertifikasi dengan akreditasi itu beda. Sertifikasi biasanya kita hanya mengerti sertifikasi. Kalau artikasi ini nanti kita akan teragredasi dan kita akan mendapatkan sebuah keuntungan, banyak keuntungan termasuk. Salah satunya coba mungkin Pak? Salah satunya kita akan mendapatkan kesempatan untuk meraih dana HIPA, dana perlindungan dan sebagainya. Oke, dan itu? Untuk dosen dan mahasiswa. Oh, untuk dosen dan mahasiswa ya. Jadi nanti impactnya juga untuk mahasiswa juga ya Pak? Ya, jelas. Baik. Mungkin itu sebagai salah satu fasilitas ketika Sobat UNES memilih Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Betul Mbak, betul Mbak Bida. Selain itu Pak, fasilitas yang disiapkan? Jadi fasilitas yang kita miliki adalah kita memiliki lab bahasa. Jelas untuk pembelajaran listening khususnya. Dengan audio yang pastinya memadai ya. Kemudian kita juga memiliki laborat mikro teaching. Jadi nanti guru tidak perlu dilihat oleh dosen dalam, calon guru ya bukan guru ya. Ini masih calon guru. Calon guru. Ketika belajar praktek mengajar, kita sudah otomatis diawasi oleh kamera sehingga mereka diharapkan perform secara natural. Oke, karena disitu tidak ada dosen yang mendampingi gitu ya. Biar lebih ngalir gitu aja Pak. Lebih merasa bahwa dia itu diawasi. Tapi dia akan memperbaiki diri sendiri. Oke, oke, oke. Kemudian ngomong-ngomong soal ini Pak, SDM yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin dari pengajarnya itu sendiri seperti apa Pak? Oke, Pendidikan Bahasa Inggris kita memiliki 25 dosen. Dengan ketika bahwa 9 diantaranya dokter. 9 diantaranya dokter. Sudah memiliki guru besar mungkin? Guru besar ada 3. Oke. Kemudian satu guru besar pendidikan bahasa Inggris, satu translation. Translation ya. Oke, waduh menarik banget nih Pak. Kalau diceritakan lebih detail ini. Biar nanti Sobat UNES lebih penasaran lagi. Ini kita mau ngobrol juga soal prestasi Pak. Prestasi yang pernah didapat oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu sendiri. Oleh dosen atau mahasiswanya yang ada di situ juga. Oke, ya prestasi kalau tingkat nasional sudah biasa ya Pak. Aduh tingkat nasional juga sudah biasa. Mungkin perlu bukti nyata bahwa salah satu nanti ada yang mungkin pejabat dika kita. Ada wakil rektor yang dulu adalah mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Dosen kami yang juga alumni pendidikan bahasa Inggris juga dulu mapres nasional. Terakhir, saya masih dosen muda. Oke. Kalau dari mahasiswanya sendiri Pak, mungkin berprestasi apa yang pernah didirin? Kalau mahasiswanya sendiri, terakhir ada Mbak Asyanti yang juara di... Juara nyanyi ya? Mbak Asyanti bukan... Bukan Asyanti penyanyi ya, Asyanti pendidikan bahasa Inggris ya. Juara di kolaborasi dengan teman-teman di teknik di kejaraan di Singapura. Oke, luar biasa ya. Asyian ya Pak ya? Untuk Asyian dan meraih gold medal. Aduh luar biasa sekali ini tentunya. Kemudian gini Pak, ngomong-ngomong soal... Ini kan sebentar lagi UNES juga ada penerimaan bahasa baru. Nah, kuota dan peluang masuk bagi sobat UNES yang pengen gabung menjadi keluarga besar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris nih gimana? Bagaimana Pak? Jangan rafir, kita memiliki banyak kursi tersedia. Ada 175 calon mahasiswa yang insya Allah akan kami terima di tahun 2021. 175. Akan tetapi mohon maaf karena kita terbatas ya. Karena 175 itu bisa diperbutkan untuk tahun-tahun sekitar 3500an mahasiswa. Jadi ya... Rasionya berapa itu? 1 dibanding 20an. Harus bertanya. Harus siapkan, mempersiapkan diri kalau kita ingin masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Oke, karena benar-benar Prodi Favorit ya. Salah satu Prodi Favorit di UNES. Kemudian, ini pasti menarik banget nih pertanyaan habis ini nih. Tentang peluang kerja lulusan, Pak. Ya, jujur bahwa karena kita di pendidikan bahasa Inggris, lebih dari 60% lulusan kita adalah guru bahasa Inggris. Dimana hampir guru-guru bahasa Inggris yang berprestasi di Jawa Tengah adalah lulusan kami. Lulusan Universitas di Semarang. Nanti saya harus diriakan banyak. 40% lainnya ada yang dari progresif yang lain, bahkan ada yang dari diplomat. Ada yang dari staf pengajar di Tingkat Pendidikan Buruan Tinggi. Dan saya bisa kata bahwa saya juga salah satu alumni. Alumni dulu di UNES atau UNES, Pak? Saya belum UNES, saya masih ikip. Oh, masih ikip, ya. Alhamdulillah teman seangkatan saya ada 4 yang saya komunikasi sudah meraih dokter dan sudah di dosen di Buruan Tinggi yang ternama. Ada di UNJ, di UNES ada 2, dan ada juga di Banjarnega, di Politeknik Banjarnega. Pak, ini kan prodi pendidikan ya. Tentunya mencetak calon pengajar. Apakah hanya sebagai pengajar atau memungkinkan tidak sih jika sobat UNES masuk ke prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi menjadi misalnya interpreter atau apa gitu yang di bidang bahasa Inggris juga gitu. Ya, sangat mungkin, Pak. Karena kita memiliki beberapa mata kuliah yang mengacu ke sana. Kita memiliki interpreting dan translating. Kemudian juga ada English Course Management. Jadi, salah satu lulusan terbaik kami ada yang sekarang gak mau jadi guru, kemudian berbeda sepatan jadi mendirikan sebuah perusahaan yang sangat terkenal di Semarang. Kampung Inggris Semarang. Oh, Kampung Inggris Semarang. Oh, miliknya alumni UNES. Wah, luar biasa sekali. Jadi, tidak melulu hanya sebagai pengajar ya, sobat UNES semuanya. Tentunya sebagai interpreter, kita membuka English Course gitu, sangatlah dimungkinkan. Bener ya, Pak. Oke, baik Pak Widianto. Kemudian ngobrolin seputar peluang kerja. Ini tentunya juga tidak jauh-jauh dari kerjasama atau link yang sudah dibentuk oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Apa saja, Pak? Ketika kita dalam pembelajaran, kita link kerjasama, kita kerjasama dengan universitas di dalam negeri maupun di luar negeri. Benar. Tentu saja. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa stakeholder misalnya, yang menampung lulusan dan juga yang memberikan pelatihan dan akreditasi. Sertifikasi, maaf saya, ke mahasiswa. Contohnya, Pak? Kami di dalam pembelajaran, kami berkerjasama dengan UM Malang, kemudian Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Medan. Untuk pembelajaran yang saat ini sedang ngetrend adalah pembelajaran Merdeka Belajar Panggungan Sedika. Nah, ini yang ingin saya. Yang dalam negeri. Yang dalam negeri. Kami berkerjasama dengan UMS. UMS Solo bukan, tapi Universitas Malaysia Sabah, dan Universitas Kesesat di Thailand. Oke, oke. Ini yang sudah berhati. Kemudian, ini yang akan datang kita, bukan akan datang, kita yang sedang kita printis mulai semester ini, kita kerjasama dengan Universitas Malaysia Pahang. Universitas Malaysia Pahang. Dengan pertukaran dosen, jadi salah satu dosen kami. Student exchange gitu juga, Pak? Kalau sebetulnya belum, tapi dosennya kita pertukaran. Dan juga penulisan buku bersama. Penulisan buku bersama? Iya. Oke, oke. Yang nantinya juga akan merambah ke student exchange juga tentunya, Pak. Yang student exchange tadi yang saya sampaikan di Kasasa University di Thailand sama UMS Malaysia itu. Oke, oke. Baik. Nah, menarik banget nih Sobat Unai semuanya tentang link Prodi yang sudah terbentuk gitu, Pak. Pak, ada nggak, Pak, ini semacam sukses story dari para alumni. Para alumni yang sudah lulus di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yang sekarang sudah sukses di sebuah jabatan tertentu gitu. Oke, kalau masalah ada atau tidak, mungkin bukan ada, seberapa banyak mungkin. Pertanyaan saya salah ya, berapa banyak harusnya? Jadi, Alhamdulillah termasuk kemarin yang terakhir pensiun adalah Kepala Dinas Jawa Tengah adalah, Alhamdulillah Pertanyaan Bahasa Inggris, Bapak Agatot, kemudian... Kepala Dinas ya? Kepala Dinas, berarti beliau juga tidak mengajar ya? Berarti tidak melulus sebagai pengajar ya? Beliau-nya dulu guru. Oh, dulunya guru. Dengan prestasi dan sebagainya, akhirnya di... Diangkat. Dikantorkan. Dikantorkan yang positif, karena ada orang dikantoran secara negatif. Ini dikantor secara positif, karena prestasi beliau. Sehingga jabatan terakhir ini adalah Kepala Dinas BDK Jawa Tengah. Ada juga teman kami, adik kelas kami, ada yang menjadi diplomat, sukses. Sekarang beliau tugas di Maroko. Sebagai... Diplomat. Oke, diplomat. Di Kemlu ya berarti ya. Kementerian luar negeri, benar. Jadi tidak perlu jadi guru. Benar. Jangan khawatir. Kan mungkin sempat UNES ada yang barangkali bercita-cita tidak menjadi guru ya. Termasuk saya dulu ketika masuk IKIP Semarang, Beritigaan Bahasa Inggris, saya sama sekali tidak menjadi guru. Karena orang tua saya guru, dan saya tahu sebegitu besar apa namanya yang harus dikerjakan dan saya tidak suka terlalu terikat. Alhamdulillah, saya tidak jadi guru. Tapi jadi dosen. Oke, untuk... Oh, tadi sempat juga di awal pembicaraan tadi, Bapak Wakil Rektor kita. Oh iya, betul. Juga menurusan UNES ya, Pak ya. Betul. Pak Dr. Hendi Pratama, beliau adalah... Kalau nggak salah, beliau masuk tahun 2002, kalau nggak salah. 2002, dan sekarang sudah menjadi Wakil Rektor. Jadi ketika beliau masih masih 6, saya dosen muda. Jadi, alhamdulillah saya bersyukur. Saya punya mahasil yang jauh lebih. Terima kasih daripada saya. Kemudian Pak, ada yang lain Pak? Direktur, ada teman saya, teman satu kos, teman satu kamar. Teman yang dulu sering memberi penyemangat buat saya, Mas Dr. Buswadi. Beliau alumni dari Hiroshima University di Jepang. Sekarang di Direktur Politeknik di Banjar. Alhamdulillah, mungkin berkah dari beliau yang sangat prihatin, dan saya juga ikut prihatin karena saya satu kamar, dan satu perjuangan. Alhamdulillah, kami sukses bersama. Oke, meraih puncak bersama-sama ya Pak. Oke Pak, ini sebelum kita tutup nih, mungkin Sobat UNES juga penasaran tentang beasiswa apa saja yang bisa ditawarkan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, untuk beasiswa, seperti di Prodi lain, kita ada banyak beasiswa, termasuk beasiswa PPA, prestasi akademik, kemudian ada beasiswa dari Jaurum, dan beasiswa yang lain. Di samping beasiswa yang sudah dari kementerian ya Pak, bidik misi ya Pak ya. Iya, ada bidik misi, dan juga ada lansis. Oke, ada teman lagi mungkin? Saya kira mungkin, jangan khawatir, kita yang terbaik, dan jangan khawatir Anda harus berusaha yang sebaik untuk bisa masuk ke ini. Oke, untuk bisa gabung di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, Pak, satu lagi nih Pak. Alasan kenapa Sobat UNES harus gabung di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris? Ya, satu hal yang perlu saya sampaikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kita mengajarkan maswa tidak hanya tahu Bahasa Inggris, kalau tahuannya kan kita sendiri, kita belajar sastra, kita belajar linguistik, kita belajar linguistik, kita belajar linguistik hanya untuk sendiri. Lain, dalam Pendidikan Bahasa Inggris, kita belajar untuk di sini, dan kita belajar untuk membelajarkan orang lain. Jadi ini tuas muda yang membutuhkan suatu hal yang lebih, daripada hanya menjadi pembelajar itu sendiri. Jadi kita harus mampu memandikan kita dan memandikan orang lain, dalam Bahasa Inggris. Oke, selain untuk kepentingan kita, juga kepentingan orang lain juga tentunya. Itu menarik banget nih Pak. Sebelum kita tutup Pak, ada nggak pesan-pesan untuk Sobat UNES semuanya ini, yang selalu mendengarkan konten-konten kita? Oke, Sobat UNES, saya kira untuk rekan-rekan yang ingin masuk ke Pendidikan Bahasa Inggris, siapkan diri Anda, sedini mungkin, jadikan Anda juga calon mahasiswa yang militan, kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas, dan kita harus kerja ikhlas, dan nanti insya Allah Anda akan menjadi mahasiswa yang sukses, dan ke depannya memiliki masa depannya yang sukses. Oke, amin. Luar biasa sekali nih, diskusi kita pada konten Podcast UNES, dan terima kasih untuk memberi saya perubahan, untuk belajar tentang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, sukses selalu buat Pak Widianto, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Widianto. Oke, untuk Sobat UNES semuanya, jangan lupa, tetap pantengin terus channel YouTube Podcast UNES, ada di Spotify juga. Saya Vida Dinarah, dan... Saya Widianto, PhD. Kami mau nundur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.